Sementara itu pasangan Rupinus dan Aloysius resmi menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Kalimantan Barat. Keduanya dinilai mampu untuk membawa masyarakat Sekadau lebih sejahtera. Partai Perindo resmi mendukung pasangan petahana Rupinus dan Aloysius sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Kalimantan Barat. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Safril Nasution. Dukungan Perindo diberikan setelah melalui proses panjang dan mempertimbangkan segala aspek termasuk visi-misi pasangan calon dalam upayanya membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pertama, berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Itu yang jelas yang kita prioritaskan karena Keputin Sekadau merupakan Keputin Pemekaran dari Keputin Senggau. Di mana Pak Rupinus dan Pak Aloysius ini adalah merupakan Bupati dan Wakil Bupati yang pertahana saat ini. Tentunya ini masa kerja mereka perlu diberikan tambahan supaya program-program pekerjaan yang sudah mereka lakukan selama ini bisa tuntas dalam periode kedua. Pilkada Serentak akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Partai Perindo akan turun memenangkan pasangan yang didukungnya dan mewujudkan pilkada yang demokratis. Tim Liputan Ainews melaporkan.